Kepik emas atau kumbang kura-kura emas pada umumnya ditemukan di persawahan kebun dan pinggiran hutan Dahulu sering dijadikan mainan anak-anak di pedesaan Namun saat ini kepik emas mulai sulit ditemukan karena rusaknya habitat termasuk penggunaan pesticida pembasmi hama dan eksploitasi yang berlebihan Saat ini kepik emas dari golongan kumbang kura-kura itu menjadi salah satu hewan yang sangat dicari dengan harga yang lumayan mahal Berdasarkan survei ahli entomologi Indonesia mengkhawatirkan kepunahan serangga di mana-mana secara cepat Yang diistilahkan kiamat serangga Hewan ini mempunyai habitat di persawahan, kebun, dan hutan Bentuknya yang unik serta warna keemasan yang menawan sering dicari anak-anak yang tinggal di pedesaan Untuk dijadikan mainan atau dijadikan semacam pin di baju Kepik emas atau kumbang kura-kura emas termasuk salah satu yang cukup terkenal karena warnanya yang indah Kepik ini termasuk dalam serangga sejenis spesies kumbang daun dalam keluarga Chrysomelidia Ia berasal dari Amerika, biasanya kumbang jenis ini hidup pada habitat tumbuh-tumbuhan Seperti ubi kentang manis, pohon kembang pagi, kumbang dewasa, dan larvanya biasanya memakan daun tumbuhan tersebut Kepik emas ini berukuran cukup mungil, sekitar 5 hingga 7 mm saja panjangnya Warna kepik ini bervariasi dari warna jingga keemasan dan kadangkala berkilat seperti metalik Hingga dinamakan kepik emas Uniknya warna kepik ini bisa berubah mengikuti musim dan ketika merasa terancam Dari warna emas berkelion menjadi coklat lusuh karena adanya cairan yang terletak di antara kutikelnya Kepik ini dapat menghasilkan 20 telur dalam satu masanya Sedangkan predatornya adalah serangga atau hewan yang lebih besar Walaupun tergolong sulit untuk ditemukan Tetapi sebetulnya kumbang ini masih sering terdapat di pedesaan Keberadaannya merupakan bagian dari mata rantai ekosistem alam Sehingga tetap harus dipikirkan dan cara pencegahan untuk eksploitasi yang berlebihan terhadap kumbang sejenis ini Serangga merupakan salah satu faktor penting pada alam semesta ini Hilangnya serangga berarti hilang pula satu mata rantai ekosistem alam Dan dampaknya bisa sangat buruk Perubahan iklim dan musnahnya sebagian makhluk hidup adalah salah satunya Cukup sekian video kali ini Jangan lupa subscribe, like, komen di kolom komentar Terima kasih matur Jangan lupa subscribe, like, komen di kolom komentar Jangan lupa subscribe, like, komen di kolom komentar Terima kasih telah menonton!